10 makhluk penghuni laut dalam yang lebih menakutkan dari Mikalodon Ketika berbicara soal predator di lautan, Hiu Goblin wajib masuk dalam daftar ini Hiu bermoncong panjang ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi mangsanya dengan listrik Hiu Goblin juga dikenal sebagai fosil hidup karena garis keturunannya berasal dari 125 juta tahun yang lalu Mereka juga diculuki sebagai Hiu Alien karena bentuk uniknya Hiu ini memiliki moncong khas seperti pisau dan mereka dapat menonjolkan rahangnya saat menangkap mangsanya Pada rahang atas ada sekitar 35 sampai 53 gigi Sedangkan bagian rahang bawah terdapat 31 sampai 62 gigi Gigi bagian depan tajam dan panjang Dan gigi bagian belakang bertekstur rata dan lebih kecil berfungsi untuk menghancurkan mangsanya Penampilannya yang misterius dan misteri laut dalam yang mengelilinginya Bisa dibilang Hiu Goblin termasuk predator mengerikan dibanding Megalodon Kemudian ada Isopoda Raksasa Makhluk menyeramkan yang bentuknya terlihat seperti makhluk fiksi Tapi makhluk menyeramkan ini merupakan makhluk hidup asli Dan sampai sekarang masih bisa ditemukan di dasar perairan Hewan ini hidup di perairan dalam dan dingin di samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia Sesuai dengan namanya, Isopoda Raksasa bisa tumbuh mencapai panjang hampir 1 meter Membuatnya terlihat sangat menakutkan Isopoda Raksasa merupakan hewan yang memakan bangkai Ini disebabkan sedikitnya makanan yang tersedia di lautan dalam Mereka memakan apapun yang jatuh ke dasar laut Seperti bangkai paus, ikan, dan cumi-cumi Selain bangkai, mereka juga memakan hewan yang bergerak lambat Mereka menggunakan mulutnya yang kompleks untuk menusuk, mencabit, dan mengeluarkan isi perut mangsanya Sarkastik Fringhead, ikan paling celek dan aneh dari Amerika Utara Memiliki bentuk aneh dan mengerikan Banyak yang mengira ikan ini tidak nyata Habitat ikan ini berada di perairan Pasifik, tepatnya di lepas pantai Amerika Utara Ikan ini termasuk ikan yang agresif dan teritorial Mereka sangat memarah Ketika berburu, mereka sering mengintai mangsanya dari lubang persembunyiannya Kemudian tiba-tiba menyergap Selain itu, apapun yang ada di dekatnya Akan menjadi sasaran amukannya Termasuk para penyelam Meskipun ukurannya kecil Ekspresi wajah mereka yang mengerikan Dapat membuat siapapun ketakutan ketika bertemu dengannya Fengtut Fish Ikan laut dalam yang giginya sangat menyeramkan Dengan gigi besar menakutkannya Ikan ini seperti vampir di laut dalam Dan karena saking besarnya gigi mereka Sampai-sampai mereka tidak bisa menutup mulutnya Ukuran tubuh mereka bisa dikatakan pendek Hanya sekitar 18 cm Makhluk menyeramkan ini bisa ditemukan di perairan laut dalam di seluruh dunia Warna tubuh mereka umumnya berwarna coklat tua dan hitam Dan sebagian besar tubuhnya ditutupi sisik yang tajam Meskipun secara ukuran tubuh mereka lebih kecil dari Megalodon Tapi penampilannya yang menyeramkan Ditambah gigi tajamnya yang mengerikan Ikan ini sangat pantas masuk dalam daftar kita kali ini Kemudian ada vampir misterius dari laut dalam Dia adalah cumi-cumi vampir Dikenal juga dengan nama cumi-cumi vampir dari neraka Meskipun namanya cumi-cumi Cumi-cumi vampir bukan tergolong cumi-cumi Makhluk satu ini begitu unik Sampai dimasukkan dalam kategori tersendiri oleh para ilmuwan Uniknya lagi Meskipun ia dinamai cumi-cumi vampir Mereka bukan penghisap darah Seperti vampir yang kita tahu Cumi-cumi vampir memakan bangkai makhluk hidup yang jatuh ke dasar laut Mereka mendiami laut tropis hampir di seluruh dunia Habitat mereka ada di kedalaman laut yang super dingin Super gelap dan minim oksigen Selain bisa menyala dalam gelap Cumi-cumi vampir juga memiliki pertahanan yang unik Ketika mereka terpojok Mereka akan menarik lengannya ke atas Hingga menutupi kepalanya Bagian dalam lengan mereka memiliki duri lunak yang terlihat mengerikan Selain itu Bagian dalam mantelnya ini berwarna gelap Ini membuat mereka mudah tersamarkan dalam gelapnya laut dalam Namanya yang mengerikan dan penampilannya yang seram Membuat cumi-cumi vampir jauh lebih menyeramkan dari hiu manapun Makhluk mengerikan penghuni laut dalam selanjutnya adalah Frilsak atau hiu berjumbai Sama seperti hiu goblin Hiu berjumbai merupakan fosil hidup yang telah ada hampir 80 juta tahun yang lalu Bentuk hiu ini sangat menyeramkan Tubuhnya mirip seperti ular Dengan ratusan gigi yang membuatnya semakin menyeramkan Mereka memiliki 300 gigi berbentuk seperti kail Untuk menghancurkan mangsanya Seperti cumi-cumi, ikan, dan bahkan hiu lainnya Hiu berjumbai mampu membuka rahangnya sangat lebar seperti ular Dengan rahang ini Mereka bisa menelan mangsanya yang berukuran separuh panjang tubuhnya Habitat alami mereka berada di kedalaman antara 50 sampai 1.500 meter Membuat ilmuwan tak bisa memastikan Berapa banyak jumlah populasi mereka Bentuknya yang menyeramkan Ikan laut dalam ini dikenal dengan nama Anglerfish Anglerfish adalah predator laut dalam yang menyeramkan Memiliki kepala yang besar, rahang, dan gigi yang menakutkan Ditambah lampu misterius di atas kepalanya Membuat ikan ini terlihat semakin menyeramkan Lampu misterius ini merupakan senjata unik Yang digunakannya untuk menarik perhatian mangsanya Ketika mangsanya sudah dekat Ikan ini akan segera menangkapnya dan memakannya Mulut ikan ini menjadi bagian tubuh yang paling besar Di antara yang lain Ketika mangsanya bisa masuk ke dalam mulutnya Maka mangsanya itu juga muat dalam perutnya Banyak spesies mereka yang mampu menelan mangsa Yang dua kali lipat lebih besar dari ukuran mereka Gulperil Salah satu ikan berpenampilan aneh yang menjadi penghuni laut dalam Mereka terlihat menyeramkan Memiliki mulut yang besar, jauh lebih besar dari tubuhnya Mulut mereka akan terbuka cukup lebar ketika menelan mangsanya Ketika akan memakan mangsanya Mangsanya akan dimasukkan ke dalam rahang bawah berbentuk kantong Yang mirip seperti pelikan Itulah sebabnya mereka juga disebut belut pelikan Ikan ini bisa ditemukan pada kedalaman sekitar 1800 meter Karena habitatnya yang sangat dalam Sebagian besar yang kita ketahui tentang ikan ini Berasal dari spesimen yang secara tidak sengaja tertangkap di jaring ikan laut dalam Ini adalah spesies kepiting terbesar di dunia Japanese spider crab Meskipun mereka tidak agresif terhadap manusia Kaki mereka yang sangat panjang seperti laba-laba Terlihat sangat menyeramkan Untuk ukuran makhluk penghuni laut dalam Ukuran terbesar pernah ditemukan Bisa mencapai 3,8 meter Diukur dari ujung kaki satu ke ujung kaki yang lain Dan berat rata-rata mereka Mencapai 16 hingga 20 kilo Kepiting laba-laba Jepang sering ditemukan di tempat berpasir dan berbatu Pada dasar laut Mereka dapat ditemukan dalam kedalaman 150 sampai 300 meter Meskipun bentuk mereka menyeramkan Kepiting ini tidak berburu untuk mencari makan Mereka biasanya mengais sisa makanan Atau tumbuhan yang sudah mati Jumi-jumi terbesar dan terberat di dunia Dia adalah kolosal squid Jauh di dasar samudera Hidup miliaran makhluk laut yang nyaris tak tersentuh manusia Kolosal squid pertama kali ditemukan pada tahun 1981 Mereka ditangkap oleh kapal pukat di dekat pantai Antartika Kolosal squid terberat yang pernah ditemukan Memiliki bobot hingga 500 kilogram Namun berdasarkan ukuran tentakal yang pernah ditemukan Di dalam perut paus perma Bobot terberat mereka bisa mencapai Hingga 700 kilogram Mereka bukan hanya besar Tapi raksasa sejati penghuni laut dalam Ukurannya yang sangat besar Dan kehidupan misterius mereka di kedalaman Antartika Membuatnya menjadi salah satu makhluk Paling menakutkan di laut dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!